Assalamualaikum Wr Wb Hai Selamat malam Sudah lama Yah gak ketemu lagi disini Nah kali ini saya ingin Mengundang Vena Sahabat saya Ini adik saya yang luar biasa sekali Vena adalah Salah satu Noni Jakarta Yang kesayangan Saya banget Vena punya cerita untuk dibagikan Kepada anda semua Ada lula Lulaku sayang Dokterku cantik Selamat malam Jangan kemana-mana Dengerin ceritanya Vena Bagus banget Vena akan menceritakan Tentang segala sesuatu Yang buat saya adalah Ini hal yang menarik Untuk bisa dibagikan Terhubung dengan Vena Dan mudah-mudahan Vena sudah siap Untuk berbagi inspirasi Kepada kita semua Connecting Ini kayaknya Hai Halo Mbak Nek Apa kabar? Kangen Aku kerjaannya kemarin Tiga minggu Hanya makan dan tidur Makan dan tidur Lihat nih Hasilnya Tetap cantik Tetap cantik Tetap cantik Tetap cemerlang Tetap pintar Luar biasa Kamu sih Ven Aku baca Akun IG kamu Katanya Lula Hai Vena Halo Vena sayang Ini Mbak Lula ini Yang mendampingi aku Dari awal Ini dari mulai Aku positif Kemudian Aku berbagi cerita juga Sama Mbak Lula Tapi yaudah Kita ngobrol-ngobrol Mbak Nasti kami Ini adalah Kesempatan pertama Aku berbagi cerita loh Karena aku baru Iya Karena Nggak kan Kan sebetulnya Nggak 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 Bukan Karena Aku Menyembunyikan Atau Kayak Gimana gitu Cuman Ya Pastikan shock Ya Waktu itu Aku yang Tadinya Sangat Extrovert Itu Kemudian Sangat Introvert Ketika Mendapatkan Kabar Itu Tapi Mbak Nas Coba Tanya-tanya Dulu Aja Mau Tanya Dari Mana Ceritanya Kok Bisa Si Awalnya Itu Dulu Kok Bisa Si Kamu Kemana Si Nah Ini Kayaknya Aku Aku Pengen Cerita Nih Apa Namanya Awalnya Seperti Apa Karena Kayaknya Ini Akan Sangat Mungkin Terjadi Juga Kepada Sama Semua Orang Yes Makanya Ini Aku Mau Share Jadi Mbak Nas Aku Beranggapan Aku Rada-rada Anomali Karena Aku Tidak Pernah Keluar Rumah Jadi Aku Adalah Di Saat Kemudian Jakarta Atau Indonesia Mendengung-dengungkan Hashtag New Normal Dimana Semua Orang Sudah Bisa Keluar Dengan Protokol Dan Sebagainya Aku Adalah Orang Yang Tidak Memutuskan Untuk Tidak Keluar Karena Jadi Selama Kita Adanya Wabah Apa Namanya Adanya Pandemi Ini Jadi Suamiku Sebetulnya Di Singapur Jadi Dia Stuck Di Singapur Sehingga Aku Disini Single Harus Melakukan PSBB Waktu itu Kita Tidak Bisa Kemana-mana Aku Bertanggung Jawab Dengan Anak-anakku Jadinya Aku Memutuskan Semua Kegiatan Aku Pindahkan Ke rumah Alhamdulillah Kalau Pekerjaan Memang Bisa Dilakukan Di rumah Jadinya Semua Ke rumah Saking Aku Parnonya Saking Aku Sangat Berhati-hati Karena Aku Cuma Andalan Di rumah Cuma Ada Aku Bersama Anak-anak Jadi Bahkan Groceri Selama Lima Bulan Itu Selama Groceri Pun Aku Hanya Tiga Kali Jadi Aku Nggak Pernah Semua Belanja Itu Lewat Online Kerja Di rumah Orang Kantor Yang Datang Untuk Tanda Tangan Itu Pun Di Luar Rumah Jadi Aku Cuma Dokumen Datang Tanda Tangan Seperti Itu Kemudian Cerita Adalah Jadi Gini Di saat Yang Seperti Itu Berarti Aku Kehilangan Misalnya Waktu Itu Ada Hari Raya Aku Tidak Aku Tidak Pernah Ketemu Dengan Orang Tua Dengan Mertua Dengan Siapa Siapa Betul Hanya Di rumah Bersama Dua Anak Ada Mbak Di Sini Satu Orang Nah Kemudian Setelah Sekian Lama Ibuku Di Bandung Tadinya Aku Tinggal Bersama Ibuku Tadinya Jadi Hanya Baru Tahun Inilah Aku Tindak Jakarta Dan Berpisah Dengan Ibu Ini Ada Side Story Dulu Ini Berhubungan Dimana Saya Jadi Aku Selalu Aku Dan Keluarga Itu kan Ibuku Sudah Sepuh Aku Tinggal Punya Ibu Ayahku Sudah Sudah Wafat Baru Saja Iya Ayahkan Wafat Karena Alzheimer Jadi Kita Sebetulnya Keluarga Sudah Siap Siap Kalau Misalnya Ibu Juga Akan Mungkin Mengalami Nanti Pemihah Jadi Suatu Hari Cerita Berawal Dari Sini Jadi Suatu Hari Saat Bersamaan Suamiku Punya Kabar Baik Bahwa Dia Bisa Pulang Ke Indonesia Jadi Dia Akan Pulang Ke Indonesia Wah Setelah Lima Bulan Kita Tidak Ketemu Akhirnya Aku Bertemu Lagi Suamiku Excited Karena Akhirnya Aku Ada Yang Bantuin Di Rumah Begit Cuma Gua Doang Nah Di Saat Yang Sama Satu Minggu Sebelum Suamiku Dateng Ke Indonesia Tiba-tiba Kakakku Nelpon Dari Bandung Gitu Kakakku Mamaku Ditemenin Kakakku Di Bandung Mamaku Kayaknya Kok Disoriented Gitu Kayaknya Gak enak Banget Perasaannya Lemes-lemes Dan segala macem Nah Itu adalah Saat Dimana Sebetulnya Tanpa Kita Berkomunikasi Sama keluarga Kita Selalu Ada Mindset Gini Kalau Mamaku Tiba-tiba Ada kata-kata Disoriented Pikun Sebagainya Gitu Tapi Udah Siap-siap Oke Yaudah Ini Kita Memang Harus Menjalannya Satu Hal Yang Langsung Langsung Ada Di Pikiran Kita Semua Anak-anak Gitu Ada Anak-anak Anak-anak Ibu Saya Gitu Adalah Yaudah Pokoknya Nggak Saatnya Pokoknya Mama Mau Ngapain Juga Let's Go Gitu Mama Mau Apa Supaya Bahagia Gitu Maksudnya Kalau Sudah Memasuki Masa Misalnya Ada Lupa Dan Segala Macam Gitu Ditanya Saat Itu Mama Mau Apa Aku Ketemu Vena Soalnya Sudah Lama Ketemu Kekangan Sekali Gitu Tanpa Tendeng Aling-hali Yang Belang Let's Go Udah Ke Jakarta Aja Sini Ketemu Ketemu Sama Aku Gitu Siapa Yang Sangka Kan Ibu Sendirian Maksudnya Ya Jadi Dan Di rumah Pun Nanti Di rumah Pun Juga Ibu Gak Pernah Jarang Kemana Mana Ya Tapi Ayo Kita 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 Ikuti Ceritanya Jadi Ibuku Disini Kebetulan Itu Menjelang Ulang Tahun Beliau Dan Ulang Tahun Aku Juga Jadi Kita Cuma Suisi Dua Hari Ulang Tahun Jadi Dia Disini Selama Disini Dia Lemas Lemas Gitu Kan Terus Yang Kayaknya Aduh Gak Mau Makan Gitu Kan Aku Hibur Aku Tidur Berdua Sama Dia Aku Lihat Timur Dia Aku Peluk Peluk Tiap Malam Alhamdulillah Tidur Berdua Sama Ibu Aku Gitu Ya Soalnya Kalau Misalnya Agak Ini Karena Iwas Very Emotional Gitu Mikirnya Jawa Pandemi Itu Bener Aku Satu Sama Orang Lihat Malam Aku Tidur Berdua Sama Dia Gitu Kan Dua Hari Dia Mengeluh Pokoknya Aduh Aku Tunggu Enak Badan Aku Soalnya Kursi Apa Namanya Tempat Tidur Kamu Terlalu Terlalu Lunak Aku Mau Pulang Aja Dih Aku Mau Enak Badan Gitu Kalau Mama Pulang Pulang Aja Beliau Mau Silahkan Beliau Di tanggal 8 Agustus Kemudian Sudah Jalan Suamiku Perjalanan Menuju Ke Belum Seminggu Kemudian Jadi Setelah Mama Pulang Ke Bandung Itu That Was My Busy Pokoknya Kemudian Apa Namanya Aku Mulai Lemes Lemes Gitu Tapi Biasanya Aku Kalau Aku Mau Dapat Memang Itu Lagi Ibuk Banget Satu Hari Aku Sedang Lagi Dalam Tengah GR Dry Run Apa Namanya Karena Aku Ngajar Online Kadang Suka Mamah Ngepon Dari Banu Fen Kamu Harus Ke Bandung Karena Sekarang Mama Mau Meninggal Kayaknya Aku Susah Banget Nggak Bisa Nampas Aku Mengumpulin Semua Anak Anak Waduh Ada Apa Nih Gitu Kan Begitu Udah Nah Tapi Mindset Aku Adalah Ya Biasanya Kalau Misalnya Orang Udah Tua Suka Seperti Itu Kan Jadi Aku Sama Kakak Aku Udah Suruh Udah Pada Ke Bandung Tapi Aku Periksa Periksa Semuanya Tapi Ibuku Tidak Mau Tes Covid Karena Takut Tapi Dia Mau Untuk Tes Darah Untuk Selain Covid Dan Juga Tes Paru Tes Keluar Itu Adalah Itu Udah Hari Rabu Rabu Di Tanggal 10 11 12 13 13 Agustus Jadi Ternyata Paru Parunya Sudah Berselaput Jadi Terus Kita Yang Langsung Lihat-lihatan Wah Sang-sang Kak Nih Mama Bukannya Mau Menjelang Tua Gitu Ya Kemudian Kita Baru Baca Kalau Saat Salah Satu Simptomnya Covid Itu Adalah Disoriented Linglung Gitu Kan Jadi Mama Linglung Bukan Bukan Tua Kayaknya Mama Linglung Mungkin Karena Covid Gitu Kan Nah Aku Yang Lagi Juga Merasa Aduh Benar-benar Aku mulai Nggak Enak Mulai Nggak Enak Nih Gitu Ya Jangan 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 Tapi aku Maksudnya Gini Tapi aku Tuh Nggak Demam Aku Nggak Nggak Demam Aku Nggak Batuk Aku Nggak Sesak Aku Cuma Cuma Lemes Doang Udahlah Ini Karena Ini Lagi Mama Juga Kayaknya Enggak Lah Gitu Dia Back Back Aja Tuh Gitu Nah Suatu hari Dari Sabtu Pagi Aku Baru Mandi Pagi Sudah Sudah Semua Kemudian Jadi Suamiku Sudah Sudah Datang Dari Singapura Tetapi Dia Apa Namanya Harus Di Harus Di Apa Disuap Luda Segala Macem kan Kalau Dari Dari Air Luar Dia Peraturannya Kalau datang Dari Luar Negeri Dia Harus Isolasi Mandiri Di Hotel Dan Dia Juga Lagi Menunggu Hasil Hasil Suap Dia Yang Kemudian Adalah Negatif Alhamdulillah Dalam Perjalanan Yang Dia Sedang Menunggu Aku Pagi Hari Sabtu Pagi Apa Namanya Aku Bangun Terus Aku Mandi Kok Aku Nggak Bisa Ngebau Ini Apa Namanya Sabun Tertama Kan Gitu Kan Aku Kan Jenis Jenis Kalau Abis Mandi Itu Langsung Pakai Minyak Wangi Segala Macem Gitu Gini Gak ada Baunya Apa Ini Gak ada Baunya Sama Sekali Zero Aku Balik Kek Komar Mandi Terus Aku Bauin Diffuser Ini Gak ada Wanginya Sama Sekali Ini Aduh Aku Udah Merasa Oke Oke Ini Simptomnya Agak Aneh Jadi Singkat Cerita Akhirnya Karena Aku Yang Diswap Langsung Di hari Sabtu Aku Nyari Akhirnya Di hari Minggu Aku Diswap Kakak Aku Juga Di Bandung Yang Tidur Sama Ibuku Yang Suka Namanya Sama Ibuku Di Bandung Diswap Juga Hasilnya Aku Positif Kakak Aku Juga Positif Asumsinya Adalah Karena Aku Gak Keluar Kemana Mana Aku Hanya Bertubur Dengan Ibuku Ya Begitulah Walaupun Sampai Sekarang Ibuku Kan Gak Mau Gini Setelah Itu Akhirnya Sekarang Nanti Aku Akan Cerita Mengenai Aku Cuman Ibuku Kekaku Alhamdulillah Baik-baik Aja Dan Sampai Sekarang Ibuku Juga Merasa Aku Gak Pernah Dites Jadi Itu Bukan Aku Itu Wala Mama Mama Gayanya Gayanya Mama Banget Yes Oke Nah Kalau Gitu Kalau Gitu Fen Apa Apa Rasanya Waktu Pertama Kali Diketahui Bahwa Fena Itu Positif Gitu Ya Karena Kita Semua Tahu Bahwa Fena Itu Adalah Wanita Yang Tangguh Wanita Yang Cerdas Wanita Yang Suka Baca Wanita Yang Suka Suka Mensosialisasikan Masalah Covid Gitu Ya Dan Itu Adalah Betul Betul Kayak Hadiah Ujian Buat Naik level Gitu Loh Ven Gitu Ya Apa Rasanya Ven Pastilah Takut Itu Pasti Ada Bukan Iya Jadi Gini Loh Menas Kita Kan Alpha Female Kita Lagi Penal Leo Terus Gini Jadi Aku Merasa Bahwa Ini Jujur Pertama Kali Jadi Kan Aku Sudah Lima Bulan Tanpa Suami Maksudnya Gak Bapak Gitu Kan Aku Sama Anak Anak Gitu Aku Merasa Bahwa Aku Mengerjakan Semuanya Dengan Pengerti Jawab Gitu Semua Dipikirin Semuanya Di Apa Namanya Semuanya Di Pertimbangkan Gitu Kan Terus Yang Pertama Itu Yang Langsung Ketika Ada Itu Aku Yang Gini Pertama Yang Yang Ketika Jadi Itu Kan Suap Mbak Jadi Itu Dua Pagi Itu Ada Whatsapp Dari Aku Kan Suap Di Selam Tapi Aku Baru Bacanya Ketika Tengah Subuh Sekitar Jam 5 Jadi Bacanya Gini Apa Namanya Bu Tolong Minta Reset Karena Kami Sudah Sudah Ada Hasil Aku Cek Dululah Aku Tuh Ngecek Segala Macem Ini Bener Whatsapp Apalah Segala Macem Gitu Kan Semua Dicek Yang Yang Gitu Gitu Ternyata Pas Sudah Positif Aku Gitu Kok Bisa Dan Aku Langsung Gini Ya Ampun Bodoh Banyak Gitu Kok Bisa Sampai Miss Gitu Aku Langsung Bikir Aku Gini Ya Karena Misalnya Mama Kemarin Sudah Ada Hasil Dan Segala Macem Gitu Ya Aku Yang Gini Pertama Gitu Ya Itu Lalai Banget Aku Kemarin Gitu Tapi At The Same Time Aku Berpikiran Tapi Mau Gimana Lagi Gitu Ya Beliau Juga Kangen Sama Aku Gitu Aku Juga Kangen Sama Beliau Gimana Gimana Sih Gitu Itu Pertama Yang Menyalahkan Dili Sendiri Harusnya Ya Gitu Ya Harusnya Kan Akutif Dating Gitu Yang Kedua Langsung Yang Kayak Langsung Tapi Kan Gitu Jadi Banyak Kontradiktif Kemudian Gini Apa Namanya Wah Ini aku Beneran Covid Terus Berarti Ini kan Berarti Fatal Terus Berarti Aku Akan Aduh Bikirannya Jauh Aku Berarti Selesai Sampai Sini Sini Aja Berkecamuk Antara Positif Negatif Positif Negatif Positif Negatif Bener-bener Yang Berkecamuk Sampai Kemudian Akhirnya Tapi Itu Baru Kerasa Setelah Anak-anak Semua Langsung Diamankan Dari rumah Mereka Mereka Dikamankan Mereka Suap Semua Negatif Alhamdulillah Mbak Juga Negatif Aku Tinggal Sendiri Di rumah Mbak 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 Masih Disini Karena Dia yang Mengurus Aku Disini Jadi Tapi Aku Pertama Tes Dulu Aku Pertama Tes Dulu CT Scan Kemudian Lab Dan segala Macem Dan Akhirnya Aku Kata Dokter Aku Bisa Untuk Di rumah Karena Apa Namanya Simptomnya Mild Nah Tapi Disini Baru Per Pergulakan Batin Dan Sebagainya Jadi Waktu Itu Aku Di rumah Sendiri Mbak Di ujung Ujung Sana Dia Juga Maksudnya Dia Juga Yang Maksudnya Aku Kasih Presisi Yang Sangat Luar Biasa Sama 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 Aku Sendiri Kemudian Aku Mulai Baca Baca Kan Aku Whatsapp Tuh Apa Namanya Ambalula Gitu Kan Ambalula Kamal Gitu Kan Terus Mbalula Tuh Bilang Udah Udah Gak Kalimat Tiskan Bagus Lab Juga Bagus Tapi Kan Kalo Aku Baca Baca Gitu Ya Ada Yang Orang Yang Gak Apa Tiba 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 Ada Apa Gitu Dan Aku Cuma Sendirian Di Kamar Terus Aku Gini Lah Ini Kejadian Ya Gitu Ini Kejadian Banget Ya Ini Kejadian Terus Sendiri Terus Gak Ada Siapa Siapa Gitu Bener Bener Yang Aku Suami Dateng Akhirnya Yang Mau Ketemu Aku Terus Tiba Tiba Aku Kepikiran Sama Anak Terus Kepikiran Ya Ampun Kalo Sampai Disini Aja Gitu Jadi Aku Langsung Langsung Keinget Momen Terakhir Gitu Ketika Ketemu Sama Mereka Jadi Ketika Ketika Sebelum Sebelum Tes Dan Sebagainya Jadi Mereka Masih Yang Enggak Lagi Mami Mereka Lagi 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 Gitu Kan Abis Itu Kan Setelah Selasai Mereka Pergi Aja Kan Terus Aku Belum Belum Memaknai Itu Belum Memaknai Pertemuan Terakhir Itu Gitu Dan Aku Sendirian Ngerti Nggak Mbak Ibu Tentu Sama Anak Terus Gimana Semua Ada Itu Kayaknya Melebihi Dari Sakit Aku Jadi Aku Tidak Mikirin Soalnya Ibu Bilang Gini Mas Kalau Covid Gimana Kemarin Aku Nunggu Nunggu Kalau Ada Malaikat Dateng Ya Udah Aku Sambut Aja Kan Gitu Terus Aku Gini Ya Udah Kalau Misalnya Itu Tapi Maksudnya Kayak It's Bukan Bukannya Takut Meninggal In a way Bahwa Disabut Nyawa Gitu Ya Cuman Anak Anak Gimana Gimana Gitu Kayak Gitu Kan Terus Dan Juga Kemudian Deg-degan Karena Deg-degan Itu Adalah Aku Nggak Apa Tiba Tiba Ada Momen Tiba Tiba Badan Suka Lemes Ya Tapi Lemes Itu Kayak Gini Gitu Lemes Jadi Aku Nggak Apa Nggak Gak 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 Gitu Terus Aku Yang Kaya Ini Bukannya Saatnya Ini Saatnya Kalau Baca 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 Gitu Kayak Gitu Jadi Penurut Alhamdulillah sih Kayak Lima hari kemudian Kayaknya suamiku tuh Kesian gitu ya, yaudahlah kita pulang aja deh Toh kan di dalam kamar gitu kan Udah di luar aja gitu Nah tapi di luar itu tuh anak-anak tuh Bikin aku tambah sedih lagi Sebetulnya antara sedih dan seneng gitu ya Karena kan lupak-lupak momi, momi gitu Ayo oke gitu Aku tuh gak bisa oke Di dalam-dalam kamar itu gitu Karena Ya kepikiran tuh terus-terusan gitu ya Maksudnya kayak yang gini Yang kayak setiap momen tuh Ini terakhir nih Ada tuh perasaan kayak gitu Baik Ben Segala sesuatu yang namanya Setiap kejadian itu akan menjadi Sebuah kecerdasan kalau misalnya Kita bisa memaknai untuk langkah selanjutnya Mengikutikan kalimat ini ya Jadi Saya ambil kalimatnya Fena Yang mengatakan Aku belum sempat memaknai Pertemuan terakhirku Dengan anak-anak Sebagai seorang ibu Gitu ya Ibu dengan anak itu Dara daging Gitu loh Akan tetapi Kalau suami kan orang lain Gitu ya Bahasanya kan begitu Aku pernah punya Aku pernah punya Cerita Fet Ceritanya itu tentang Bagaimana Seseorang Yang sekarang udah meninggal Gitu ya Seseorang yang Dia kehilangan Ibunya Kehilangan bapaknya Kehilangan suaminya Kehilangan anaknya Terakhir dia yang pergi Gitu loh Nah terus dia Mengatakan begini Adalah sesuatu yang Sangat sulit Buat saya Waktu saya melihat Dan mengubur anak saya Begitu kan ya Nah itu adalah Suatu hal yang mungkin Na'udzubillah min zarik Pasti mamah juga akan Kaget dan shock Kalau misalnya Alhamdulillah Fena sekarang negatif Gitu ya Kalau kemarin Misalnya ada apa-apa Maka adalah sesuatu Yang sangat Memukul perasaan mamah Yang udah sepuh Gitu kan Kalau Fena ada apa-apa Nah kemudian Ada satu Yang saya yakin Fena akan Sangat cerdik Untuk memaknai Langkah kehidupanmu Sebagai seorang ibu Dengan kalimat tadi Bahwa Suatu Setiap hari Setiap saat Fena akan Lebih Memaknai lagi Setiap pertemuan Dengan buah hatinya Gitu loh Karena apa Fena udah punya Bekal pengalaman Bahwa Nyawa itu Bukan milik kita Gitu ya Fena Nyawa itu Adalah Betul-betul Kita tuh gak punya Apa-apa Fena Kita tuh gak punya Harta Kita gak punya Sebetulnya kita juga Gak punya anak Kita gak punya pasangan Kita gak punya orang tua Karena semua itu milik Tuhan Gitu loh Yang kapanpun Mau diambil Ya akhirnya kita gak punya Kuasa untuk menolak Hal itu Bahkan untuk nyawa kita Nah Apa yang Fena Bisa bagi Inspirasinya Untuk yang nonton Saat ini Ini banyak Yang mengidolakan Fena Yang mengidolakan Fena Dari zaman Radio Prambors Yang lagi nonton Bu Ayam Bu Ayam Nah Dan saya yakin Fena tuh bisa berbagi Inspirasi tentang Bagaimana memaknai Setiap detik pertemuan Dengan buah hati kita Dengan pasangan kita Dengan orang tua Yang masih menjadi Rejeki kita yang burus Gitu Silahkan Fena Jadi Kalau untuk yang Kalau yang untuk Dari ibu ya Jadi Dia pun Setiap hari Itu menelpon saya Dan Dan kalau mama tuh Bilangnya Maaf ya Gara-gara mama ya Walaupun dia masih Masih denial ya Bahwa Kan aku gak beri tes Jadi bukan dari aku gitu ya Tapi aku tahu Kamu tuh sakit gara-gara aku Mohon maaf ya Maaf ya Itu aja tuh buat aku yang kayak Aku bisa ngerasain ya Betapa beliau itu Istilahnya Apa ya Berat ya Buat beliau ya Maksudnya dia Bayangin gak sih Mbak Nas Dia datang ke Jakarta Untuk kangen sama aku gitu Tiba-tiba Something happen to me Dan dia berpikiran Itu keren-keren aku gitu Jadi aku tuh I feel a heavy heart for her Gitu At the same time Karena banyaknya Istilahnya pemikiran aku Mengenai Dan anak-anak juga ya Gini anak-anak Jadi ketika mereka Jadi ada satu momen Yang menurut aku Defining momen banget lah Di antara perjalanan aku Dalam tiga minggu solasi gitu Jadi ketika anak-anak ada di luar rumah Aku kan panik kan Aku teleponin mereka setiap saat Aku teleponin mereka setiap saat Aku dalam pikiranku saat itu adalah Pokoknya Aku Aku gak sempat ketemu sama kalian Jadi aku mau face time Aku mau apa segala macem Tetapi kan sebetulnya gini Sebetulnya untuk mereka Mereka itu kan masih ada sekolah Mereka itu kan masih dikegiatkan Sebagian Tentunya tidak semua face time aku diterima Tentunya tidak semua saat Dimana aku yang berbicara mereka Mereka bisa Somehow Di saat itu Dimana aku sedang galau Aku galau Aku sedih untuk kakak aku Aku sedih untuk ibu aku Aku juga tidak tahu Bagaimana keadaan aku gitu ya Aku tuh merasa Kok kayaknya Apa namanya Suami aku gitu ya Kok gak ngerti Banget sih gitu Betapa aku tuh pengen Aku tuh ingin-ingin Ngobrol sama anak-anak Kenapa sih mereka Sebagian itu Kayak ada sebuah Apa ya Bumper gitu Dimana ketika aku merasa Ketidakenakan ini Terus Nyalahin suami lagi Gitu kan Nah defining momentnya Adalah Kemudian Ada suatu masa Dimana Semuanya tidak bisa Digubungin Jadi suami harus dihubungin Anak-anak harus dihubungin Dan aku cuma sendirian Kemudian Aku galau dengan semuanya Gitu kan Aku galau dengan ibu Aku galau dengan kakak Aku bagaimana Dan juga dengan diriku sendiri Of course Turn to What Apa namanya Handphone Gitu kan Kali ini Aku jadinya Lihat-lihat kajian Gitu Aku sering sih Lihat kajian Cuman sometimes tuh kan Kalau kita lagi biasa aja Kajian tuh seperti Pengingat aja Gitu ya Tapi kalau misalnya kita lagi dalam Keadaan yang terpuruk Gitu kajian tuh seperti Untuk menampar-namparin kita Gitu Jadi ada satu hal yang Aku Kadang lupa Gitu ya Jadi Kan kalau misalnya kita punya masalah Besar banget Gitu ya Kita kan Dan 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 terbiasa Dalam sehari-hari Kan sebagai problem solver Betul Anak ada apa Kita problem solver Di perusahaan apa Gitu kan Sebagai leader Kita harus problem solver Segala macem Jadi Otak aku Ketika ada masalah Tuh gini Masalahnya harus-harus Dipecahkan seperti apa Padahal Aku sebetulnya tahu Tapi diingatkan kembali Gitu Bahwa dalam setiap masalah Yang kita hadapi Yang pertama dilakukan Sebetulnya bukan mencari jawabannya Bukan fokus di masalahnya Tetapi Pertama Percaya dulu Bahwa Ada cinta Allah Ada cinta Tuhan Yang akan Meng-guide kita Jangan bersedia Sama kita Kemudian dari aku Memaknai Dari aku yang aku lihat Dan sebagainya Gitu ya Buat apa sih Aku tuh gundah gulana Mengharapkan Anakku menelpon Mengharapkan Suamiku menelpon Mengharapkan Cinta manusia Gitu Karena At the end of the day Cinta yang Yang betul-betul Bisa Membuat hati kita Fulfilled Penuh Dan juga Yang membuat hati kita Tidak bertanya-tanya Kembali Itu kan Dikembalikan kepada Cinta Tuhan Jadi setelah itu Aku gini Aku gak ada harapan Untuk anak-anak Aku gak ada harapan Untuk suami aku Aku gak ada harapan Untuk diri aku sendiri Aku gak ada harapan Aku gak mau Mencoba untuk Mencari solusinya Udah ada kok solusinya Aku lagi ditemenin kok Jadi ketika aku sendiri Di apartemen Anak-anak gak ada Dan sebagainya Aku cuma berkegangan Pada itu Gak ada lagi Aku kalau mengharapkan Cinta manusia Mengharapkan sesuatu Yang diharapkan Dari sesama manusia Tidak akan sempurna Hasilnya Yang aku bisa harapkan Hanya Ya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi aku berhenti berharap Dan aku terima Apapun juga Mau anakku Mau aku terima Alhamdulillah Mau suamiku Mau kesimus Dan ajaib Dan aku Dan aku berhenti Untuk Untuk Berharap Aku berhenti Untuk Request Aku Terserah Ya Allah Pokoknya aku Terserah Maksudnya aku Aku ada di tanganmu Dan itu Ajaibnya Tiba-tiba Besoknya Keluarga aku Pindah kesini Aku gak minta Tiba-tiba mereka Pindah kesini Tiba-tiba mereka Yang kayak Neng ada apa Neng Di luar Ini gitu kan Di anakku Amba aku gitu ya Iya nih bu Semuanya pada pindah Katanya memang Disuruh beres-beres Tapi yang kayak Subhanallah Ya Allah Kok pada pindah ya Gitu semuanya Itu kan yang Aku inginkan banget Tapi aku gak mau minta Gitu Karena aku takut Aku kecewa Dan setelah itu Ya udah Aku lebih tenang Aku lebih tenang Bahwa ya udah Gak akan lagi Ada gunda-gulana Kalau apapun juga Yang terjadi Aku fokusnya Tidak akan Di masalahnya Jangan fokus Di masalahnya Karena fokusnya Di imannya Itu yang aku pegang Pokoknya Allah will be with me Allah will guide me And I will be okay After that Everything is So Apa ya Lebih light Lebih ringan Dan ketika anak-anak pun Juga akhirnya Di luar Gitu ya Aku terserah Mereka mau ngapain aja Dan tapi mereka luar biasa Jadinya gitu ya Maksudnya Ya itu Yang bergerakan bukan aku Gak ada Gak ada powernya Gak ada powernya Yang ngelang bukan aku Jadi mereka akhirnya Lebih perhatian gitu Mereka Toto-toto Apa dan segala macam Aku juga Maksudnya Apa namanya Bisa Bisa Apa namanya Bisa legowo Untuk semuanya Ibuku juga Ibaratnya Semuanya tuh Everything just Falls into places Gitu ya Bener-bener Akhirnya semuanya Udah Dengan Gitu sih Mbak Nas Jadi maksudnya Aku sekarang Udah Pokoknya My heart is full Because I trust I believe I have faith Masya Allah Itu ya Menjadi bukti Buat Fena Buat saya Dan buat semua Yang nonton live IG Kita kali ini Adalah pada saat Kita Berhenti Mencari Tuhan Tuhan loh Yang nyari kita Dengan cerahnya Gitu ya Jadi segala Seseorang itu Setiap Individu Setiap Ini pelajarannya Ben Buat Buat saya juga Gitu lah Cerita Fena Bahwa setiap orang itu Perjalanannya kan beda-beda ya Ben ya Gitu loh Pencarian Tuhan tuh Jalannya beda-beda Dari penyakit Entah dari bangkrut Harta hilang Atau dari Kematian orang yang Terdekat dengannya Atau bahkan Kemungkinan Nyawanya sendiri Yang hampir Lewat Dan akhirnya Dapat kesempatan kedua Apa yang Fena Ceritakan Sebetulnya Di tahun 98 Waktu I got cancer Gitu ya Di tahun 98 Kan saya sekarang Penyintas Gitu selama 22 tahun Itu pun Begitu Kenapa ya Kok kenapa saya ya Kenapa ya Apa nih Ini masalahnya ada dimana ya Gitu ya Dan itu kan memang Kebetulan Ibu saya Kemudian Nenek saya Jadi ibunya ibu Meninggal Karena kanker yang sama Di ovarium Begitu ya Kan saya gak bisa Menyalahkan Almarhumah ibu Saya gak bisa Menyalahkan Almarhumah Nenek saya Begitu loh Karena itu udah hadiah Ya begitu aja Udah ada di DNA Begitu juga dengan Fena Sudah kejadiannya Dengan sudah segitu Hati-hatinya Ya akhirnya Positif juga Kemarin Ya sudah Begitu aja Diterima aja Hadiahnya Maka Menjadi sebuah Berkali-kali Saya bilang bahwa Setiap perjalanan Musibah Bahagia Kalau musibah Itu ngambil pelajarannya Gampang Yang paling susah apa Kalau bahagia Itu susah banget Gitu loh Karena kita lagi Lupa daratan Lupa diri Lupa ingatan Gitu ya Maka akan susah sekali Untuk mendapatkan Hal tersebut Maka Mungkin Selama kita Waktu bahagia Tidak ada pelajaran Untuk membuat kita Naik kelas Manusia temusin Naik kelas Gitu ya Fena Maka Fena Dapat dengan ceritanya Fena Saya dapat dari Ceritanya saya Dan semua Yang nonton ini pun Mendapat ceritanya Masing-masing Gitu ya Yang mungkin berbeda Tapi sebetulnya Esensinya sama Mengenali Bahwa Ternyata Tuhan yang datang Ke kita Pada saat kita Mungkin Sempat lupa Karena bekerja Sempat lupa Karena sibuk Ngurus suami Ngurus anak Gitu ya Jadi sempat lupa Ibadah Iya ibadah Tapi ibadahnya Otaknya kemana-mana Saya sih begitu Saya gak bilang Yang lain ya Saya sih begitu Ibadah Sholat Tapi suka begini Lagi sholat aja Fan bisa begini Itu tadi supir Udah gue kasih makan Belum ya Itu tadi gue taruh kunci Ada dimana ya Bisa begitu Itu Sholat aja Bisa lupa Ini udah Ramkaat keberapa ya Astagfirullahaladzim Begitu ya Jadi Jadi fisiknya Ibadah Otaknya Enggak Batinnya Enggak Ruhnya Mungkin enggak Gitu loh Jadi Pada saat kita Mendapatkan musibah Maka itu Lebih Jauh-jauh Lebih husyu Karena apa Karena tahu Kayak Mungkin ini adalah Sholatku yang terakhir Mungkin ini Buka kajianku Yang terakhir Tadaburku Yang terakhir Begitu ya Seperti yang Fena Ceritain tadi Kan Kenapa Saya langsung Tertarik sekali Fena Terima kasih banyak Udah menyediakan Kesempatan Bercerita Di Pojok Syahna Semalam ini ya Karena Buat saya Saya sangat suka Mewawancara Seseorang yang Walk the talk Gitu ya Jadi Apa yang diceritakan Ya itu yang memang Dialami Dan itu biasanya Langsung menjadi Inspirasi Buat orang banyak Dibandingkan Hanya seseorang Yang bicara tentang Teorinya saja Begitu ya Karena kan Akan bilang begini Lalu enggak ngerasain Yang ngerasain mah gue Begitu ya Nah tapi Kalau misalnya Ada seseorang Yang melewati Proses itu Maka Akan mudah sekali Menjadi sosok Yang inspiratif Yang perjalanannya Fena juga Insya Allah Diikuti oleh Banyak Wangta Atau banyak Orang yang saat ini Masih Berproses Untuk menjadi Swap testnya Negatif Gitu ya Nah Ven Ngimpi Papa enggak kemarin Sempat ngimpi Almarhum Papa enggak kemarin Enggak sih Mbak Nas kemarin Enggak 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 Sempat Ini aku tuh Entah kenapa ya Pada sehat sakit itu Aku selalu Mbak Nas dikejar-kejar Gitu Enggak tahu Itu psikologisnya Gimana tuh ya Setiap kali tidur Itu selalu mimpi Kayak dikejar-kejar Gitu Dan aku Apa namanya Itu juga Kalau misalnya Aku bisa tidur Bisa tidur yang nyenyak ya Karena biasanya tuh Aku selalu kebangun Selalu kebangun Karena kayak ada alert Gitu Bahwa Maksudnya kayak Aku pengennya Kalau misalnya Sesuatu terjadi Aku inginnya tuh Lagi sadar gitu Jadi bisa Ya gitu lah Jadi 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 at the same time Aku tuh gini Aku harus melepaskan Apa namanya Aku harus melepaskan Rasa ingin mengendalikan Tapi lebih berserah diri Jadi tuh namanya Apa namanya Nggak letting go Tapi letting go Gitu kan Kayak gitu Tapi nih setelah Aku akhirnya Aku kan swap kan Jadi pertama positif Kemudian kan Dua minggu Diswap lagi Kemudian positif lagi Gitu kan Jadi aku yang kayak Oke belum selar Belum kelar nih Seminggu lagi Baru kan negatif Jadi ada momen Yang aku tuh Sangat tunggu-tunggu Gitu kan Perasaan nih Kok anakku kok kayaknya Apa namanya Udah tambah gede ya Gitu Baru berapa minggu Gitu ya Jadi Ketika itu udah negatif pun Aku masih belum berani Untuk yang betul-betul Berinteraksi kan Gitu Jadi masih pakai Masih pakai Masker 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 Kemudian Aku sedikit-sedikit Gitu ya Aku nggak berani peluk Aku pegang dulu Sedikit Gitu Sampai kayaknya Apa ya Makna sentuhan Itu kan ya Yang sedikit Gitu Aku sedikit Ini aku pegang Gitu kan Terus udah gitu Anakku tadi bilang Gitu ya Mami pegangin tang Aku doang gitu ya Lalu pegang gitu ya Oh it's comforting Gitu Jadi maksudnya Aku tuh yang di dalam hati Aku nggak mau cengeng Gitu ya Kalau depan dia Karena aku kalau depan dia Jadi aku nggak mau Terlalu nangis-nangis Mulu kan Gitu Cuman Aku yang kayak Itu ya Ternyata ada momen Dimana Apa namanya Anak yang kecil Itu kan selalu-selalu pengen dipelukan Apa-apakannya Sebetulnya itu Bahasa language Itu adalah Hugging lah All the time Gitu Jadi aku sekarang Ketika Adi ini You know actually Apapun yang kemarin Gue kejar-kejar Gitu ya Yang kayak nggak penting Nggak penting tuh Udah lah Yang basic-basic aja Gitu We have everything here Gitu Kalau sekarang teman-teman Juga nih Sekarang galo PSBB Gitu kan ya Yang punya privilege Untuk masih bisa di rumah Gitu Actually di rumah itu Luar biasa Karena daripada Di kamar sendirian Nggak ada siapa-siapa Jadi buat aku tuh PSBB udah nggak apa-apa deh Di luar Keluar kamar pun It's a privilege for me Gitu kan ya Walaupun aku tahu sih Banyak juga mungkin Teman-teman yang Tidak punya privilege Untuk bisa di rumah Tapi Again Di luar dari Misalnya pemaknaan Dan juga pengalaman spiritual Dan sebagainya Sebetulnya yang basic-basic Itu membantu kok Bahwa Ya memang harus pakai masker Ya memang kita hati-hati Kita nggak tahu Apakah kita itu bisa Menularkan Atau ditularkan Saya termasuk Yang sangat beruntung Bahwa Cobaan ini Keluar dalam bentuk Simptom Atau gejala Yang tidak berat Gitu ya Tapi kan tetap Selama 4 bulan Eh apa 4 minggu Tidak bekerja Tidak bertemu orang Dan sebagainya Dan itu dimulai Dari Kewasbadaan kita sih Gitu Kita nggak pernah tahu Siapa yang akan Apa namanya Kita nggak pernah tahu Orang yang Sahabat kita Atau dan sebagainya Bukannya akhirnya Kita juga jadi paranoid Dan sebagainya Tapi kan Pakailah maskernya Jangan lepas Apa namanya Semua protokol Yang memang harus Dikerjakan Dikerjakanlah Karena Kalau itu Kejadian di kita Berbeda Dengan kalau Misalnya kita Hanya melihat Di news Gitu ya Di berita Betul Dan Benar Dan ini menjadi Inspirasi juga Buat yang lain Bahwa covid-19 Itu ada Bukan hoax Itu ada Gitu ya Kalau sampai ada Masih orang yang Mengatakan bahwa itu Hoax Itu saya nggak 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 Itu It's real Dan Apa namanya Dan sekarang kan Memang Sudah banyak Macamnya gitu ya Dari mulai yang Light Dari mulai yang berat Dan semuanya Gitu Tapi Let's just take care of each other Gitu Ini adalah Masa Masa yang sangat baik Sebetulnya untuk kita Memperlihatkan bahwa Kita nggak peduli Sama kita sendiri Bahwa kita disini adalah Memang harus Harus bareng-bareng Otherwise Ini nggak akan bisa berhasil Makanya PSBB lagi Sekarang yaudah Yuk kita ikutin aja Kita Kita jaga semuanya Gitu loh Kita punya sensibilongnya Bukan cuma dari kita sendiri Tapi juga untuk semuanya Ibadah kita itu Sekarang Baik Baik Vena itu None Tahun berapa ya None Jakarta Tahun berapa Waktu itu 98 98 Jaman krisis Dalam krisis moneter Waktu itu Baiklah Waktu itu Saya ingat sekali Bahwa Saya Memberikan penilaian Yang bagus Buat Vena Karena Saya yang saat itu Bertugas Mesti Menilai Vena Dengan jawaban-jawabannya Dan saya jatuh hati Dengan jawaban-jawaban Yang betul-betul Cemerlang Luar biasa Dan menunjukkan Vena itu memang Brainy Punya otak Begitu ya Sehingga Saya Yakin Banget Bahwa Vena Harus menang Begitu Kali ini Malam ini Saya pun melihat Bahwa Vena Seorang pemenang Gitu ya Dengan jawaban-jawaban Vena Cerita Vena Ilustrasinya Vena Yang Saya Memang Pantas Vena Untuk menjadi Pemenang Menghadapi COVID-19 Yang sempat positif Ada di diri kamu Baik Kalau begitu Saya akan memberikan Pertanyaan Silahkan Untuk menjawab Cepat Oke 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 Susah-susah ya Ini soalnya Masih recovery Oke Pertanyaan pertama Apa arti Kematian Untuk Vena Silahkan Susah banget Ini jawaban panjang Itu adalah Mulai Betul Karena Aku kayaknya Malah Tidak pantas Ngomong kayak gini Karena Aku Tidak pantas Kayaknya Kalau ngomong Kayak begini Tapi Memang Ya Kematian Itu adalah Mulai Sebetulnya Kita itu Disini Belum mulai Di Indonesia Gitu kan Karena kayak Sesungguhnya Adalah nanti Di sana Gitu Mbak Nas Ini aku jadi Pantasan Tadi waktu bikin Ini Ini buat teman-teman Yang sedang Ini ya Untuk yang sedang Sekarang ada Disini Tadinya Mbak Nas Itu bikin Sebuah Poster Judulnya Lolos Dari Maut Covid-19 Terus aku tuh Pernama kali Ngeliat itu Gini ya Mbak Nas Aku tau dari mana Aku lolos dari maut Belum tentu Gitu loh Gak kemana Hilangin AC Aku takut Takutnya Maksudnya kayak Ya apa Dimana Belum Belum Melalos Gitu Kita Punya Banyak Sahabat Fena Di Ikatan Abang Noni Jakarta Pusat Maupun DKI Yang sudah meninggal Duluan Mendahului Kita Baik Karena Penyakit Tertentu Seperti Kanker Jantung Kemudian Juga Mungkin Ada beberapa Yang Sedang Saat ini Lagi Berusaha Struggling Dengan Menghadapi Covid-nya Jadi Aku Menganggap Bahwa Fena Itu Pantas Untuk Jadi Pemenang Pertanyaan Selanjutnya Seperti Aku mengingatkan Kepada Aku Lagi Dijuriin Di Abnon Ibu Sangat Ini Oke Jangan Tanya Siap Neng Kamu dikasih Pertanyaan Begini Jadi cepat Sehat Tau gak Karena Otaknya Jadi Jalan Siap Waktumu Sudah Usai Di Dunia Ini Dan Kau Akan Masuk Ke Alam Penantian Sebelum Kiamat Nanti Siapa Yang Kau Inginkan Dilihat Wajahnya Waktu Menjemput Terus Terangnya Jawaban Jujur Aku Aku Tidak Punya Preference Karena SSF Maksudnya Aku Terima Aja Aku Tadi Aku Bilang Aku Alpha Female Jadi Aku Terbiasa Untuk Semua Pengen Gercep Aku Putuskan Aku Semua Ini Apa Yang Aku Mau Insya Allah Aku Dapatkan Dengan Kerja Keras Kan Gitu Enggak Loh Maksudnya Itu Enggak Maksudnya Enggak Semuanya Harus Kayak Begitu Malah Maksudnya Harusnya Gak Kayak Begitu Jadi Aku Sekarang Aku Tau Allah Akan Memberikan Yang Terbaik Udah Itu Aja Jadi Aku Tidak 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 Ada Wajah Siapapun Yang Diinginkan Ya Kalau Diinginkan Pastinya Keluarga Dan Juga Orang Tua Satu 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 Kalau Rame Rame Namanya Naik Haji Neng Orang Ngejemput Kalau Jawabannya Adalah Ibu Berarti Personality Seperti Ini Aku Pengennya Ini kan Pertanyaan Hipot 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 Ya Dijemput Oleh Rasul Walaupun Aku Tau Muka Seperti Apa Yang Selanjutnya Apa Sekarang Apa Makna Suami Untuk Kamu Setelah Kamu Menyelesaikan Proses Covid-19 Ini Dan Kamu Dinyatakan Negatif Sweb Tes Terakhir Apa Yang Kamu Ingin Rubah Hubunganmu Dengan Suamimu Ini Percakapannya Baru Tadi Malam Ini Harus Di Udah Mbak Nas Adalah Panetanku Dan Habat Sental Jadi Aku Ini Percakapan Aku Baru Tadi Malam Tadi Malam Tadi Siang Terus Aku Bilang Kalau Aku Sekarang Pertama Aku Nanya Sama Dia Aku Tau Banget Waktu Di Awal Aku Sakit Dan Sebagainya Aku Nyebelin Minta Ampun Jadi Ini Ada Kejadian Aku Nggak Sabarnya Nunggu Suami Aku Untuk Ngurusin Aku Swap Tes Aku Ngomongnya Gercep Oke Gue Bisa Ngamukannya Sendiri Oke Nggak Perlu Orang Kelar Oke Lama Banget Nggak Apa Lo Mau Lama Tapi Gumuhnya Cepet Kan Gitu Jadi Aku Sampai Nyewa Ambulan Untuk Pergi Ke Si Wala Sendiri Karena Aku Nggak Mau Ngambil Resiko Pake Yang Lain Jadi I Can Do it Myself Oke Lama Terus Looking Back Aku Sombong Banget Jadi Orang Sangat Sombong Maksudnya Aku Pikir Aku Bisa Menyeshaikan Sendiri Mentang-mentang Aku Kemarin Di Jakarta Sendiri Tanpa Suami Everything Is Oke Nggak Jadi Aku Bilang Gini Sama Dia Kok Kamu Mau Si Apa Namanya Kemarin Put Up With Me Maksudnya Dengan Semua Tingkah Laku Aku Yang Sangat Menjengkelkan Yang Sombong Yang Nyebelin Banget Terus Dia Ngeliat Ke aku Terus Dia Bilang Gini Kamu Sumber Pahala Aku Terus Aku Yang Wah Gila I don't Disturb you Kayaknya Maksudnya Lu Maksudnya Ternyata Ternyata Kemarin Aku Gini Aku Aku Menanya Aku Lama Banget Segala Macam Karena He Did His Homework Jadi Ketika Aku Aja Maunya Sini Kok Lama Banget Aku Maunya Begini Gitu Ya He Did His Homework He Called Everyone He Called Everybody Untuk Tahu The Best Apa Namanya A Dokter The Best Rumah Sakit Apa Dan Segala Macem Aku Yang Sabar Gitu Aku Bilang Gini Sama Dia Kemarin Aku Mau Kalau Misalnya Dikasih Kesempatan Aku Pengen Mulai Lagi Apa Si Yang Pengen Supaya Aku Lebih Aku Bisa Bisa Apa Bisa Lebih Baik Terus Dia He Knows Me So Well Jadi Dia Bilang Bahwa Jangan Sekarang Lah Nggak Usah Dibahas Jadi Kalau Misalnya Baca Baca Gitu Ya Kalau Dari Whatsapp Aku Dan Sebagainya Gitu Ya Maksudnya Dia Itu Adalah Orang Yang Di Saat Aku Masih Positif Gitu Ya Dia Itu Pakai Facial Pakai Semuanya Pakai Ini Terus Udah Gitu Hanya Karena Aku Begit Aku Tuh Gak Bisa Gitu Pakai Apa Pakai Sarung Tangan Sarung Tangan Terus Udah Gitu Dia Yaudah Dia Masuk Kamar Dia Pijetin Aku Gitu Sudah Dia Mandi Lagi Dan Segala Macem Jadi Aku Tuh Yang Padahal Ini Adalah Orang Yang Selama Ini Gitu Ya Ada Berantem Ada Apa Dan Segala Macem Aku Yang Kayak Gini Itulah Maksudnya Kayaknya Aku I Feel I Want To Control Everything Gitu Kalau Sekarang Yang Allah Kasih Kebahagiaan Yang Allah Kasih Aku Nikmatin Aja Nikmatin Aja Udah Bersyukur Aja Kekurangan Dan Sebagainya Kekurangan 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 Akan 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 Fulfill Oleh Allah Jadi Yaudah Maksudnya Aku Yang Cuman Sekarang Insya Allah Maksudnya Yaudah Just tell me What can I do Untuk Bikin Aku Lebih baik Lagi Jadi Artinya Dia Untuk Aku Sekarang Ini Adalah Apa Kata Yang Bisa Mencerminkan Bahwa Dia Adalah Apa Ya Dia adalah Penyebab Aku Hidup Sekarang Maksudnya Bukan Hidup Hidup Alive Maksudnya Alive Meaning Not only Aku Live and Breathe Itu kan Dari Tuhan Tapi Maksudnya Dia adalah Penjembatan Semua Itu Dan Dia Dengan Sabar Untuk Memperlihatkan Bahwa Tanpa Dia Marah Tanpa Dia Apa Namanya Tanpa Dia Protes Dia Membuat Aku Sadar Sendiri Kalau Begitu Oke Kalau Begitu Apakah Mulai Sekarang Kamu Sudah Mulai Menambahkan Dalam Doamu Bahwa Jika Semua Semua Orang Pasti Akan Meninggal Tinggal Nunggu Gilirannya Saja Gitu Kan Ya Karena Semua Itu Lagi Antri Untuk Menuju Ketitik Itu Maka Apakah Kamu Menambahkan Dalam Doamu Bahwa Kalian Kamu Dan Suamimu Akan Berkumpul Lagi Di Surganya Allah Belum Kepikiran Sih Untuk Ini Jujur Ya Belum Kepikiran Karena Itu Karena Aku Sekarang Pokoknya Yang terbaik Aja Gitu Yang terbaik Karena Aku Kadang-kadang Yang Honestly Aku Suka Berpikir Gini Kalau Misalnya Nanti Ini Kayak Percakapan Ngan Sekolah Jadi Jadi Gini Aku Berpikir Gini Kalau Misalnya Nanti Ini Kalau Kalau Diberi Beliau Gitu Ya Maksudnya Kalau Biku Gitu Maka Surga Gitu Ya Aku Tuh Mintanya Udah Kasih Aja Yang Terbaik Kalau Itu Bukan Aku Jadi Yang Terbaik Jadi Maksudnya Aku Jadi Yang Gimana Sih Yang Gitu Loh Yang Terbaik Maksudnya Aku Sih Rela Aja Gitu Karena Who Am I Aku Berharap Bahwa Aku Akan Dipertemukan Kembali Dengan Dia Gitu Ya Allah Tahu Yang Terbaik Kalau Mau Dipertemukan Dengan Siapa Gitu Bentar Di sana Gitu Bidah Dari Apa Gitu Mana Pantes Lihat Gitu Salah Ya Itu Itu Cerita Kayak Aku Lagi Ngobrol Lama Gilang Gitu Ya Jadi Aku Bilang Gini Bapak Doain Dong Supaya Kalau Aku Kan Kayaknya Rasanya Tipe Perempuan Dan Istri Seperti Aku Sulit Banget Gitu Mendapat Surga Gitu Ya Karena Kamu Kan Sangat Mengenal Aku Gitu Ya Dari Tahun 98 Gilang Yang Sangat Penyabar Dan Kayaknya Dia Ahli Surga Gitu Sementara Aku Yang Betul Torture Gitu Yang Nyiksa Kelaki Suami Disiksa Laki Aing Tanya Udah Begitu Udah Gitu Aku Bilang Sama Gilang Bapak Kalau Doa Tambahin Supaya Nanti Insyaallah Kita Sama Sama Lagi Di Surga Terus Katanya Gilang Begini Ya Allah Bu Kapan Gue Ketemu Bidadari Kalo Lu Lagi Lu Lagi Yang Ketemu Ama Gue Udah Gitu Nanti Gue Pasti Dihomel Omelin Lagi Ama Lu Pasti Gue Dikoreksi Lagi Ama Lu Kapan Gue Selesainya Hidup Gue Dihomelin Ama Lu Kurang Kita Tapi Versi Bida Jari Gue Juga Kayaknya Takut Untung Bangin Apa Masuk Surga Waduh Bukan Harapan Tapi Maksudnya Aku Masih Jauh Banget Gitu Untuk Menuju Ke sana So Baik Pertanyaan Selanjutnya Dua Lagi Apa Yang Kamu Berbaiki Dua Lagi Apa Yang Vena Ingin Perbaiki Hubungan Vena Dengan Dua Anak Gantengmu Sesudah Kamu Dapat Kesempatan Hidup Kedua Saat Apa Yang Kamu Mau Lakukan Sebagai Perbaikan Lebih Mendengar Sebetulnya Ini Sudah Aku Sadarin Waktu Sebelum Covid Buga Bahwa Ternyata This Power Of Listening Benar Benar Yang Luar Biasa Karena Again Benar Mami You Don't Always Know Everything Walaupun Aku Ibu Walaupun Aku Lebih Tua Tapi Kita Enggak Tahu Apa Sebetulnya Yang Istilahnya Jalannya Mereka Kalau Zaman Dulu Kan Aku Gini Kalau Kita Dengar Yang Kalil Gibran Bahwa Anak Itu Adalah Busur Panah Kita Enggak Punya Power Dengan Apa Yang Mereka Mau Jadi Apa Dan Sebagainya Zaman Dulu Aku Berfikir Of course Begara Tua Kita Bisa Menentukan Itulah Yang Namanya Orang Tua Kita Bisa Mengarahkan Kita Bisa Mengelah Dan Sebagainya Tapi Aku Maksudnya Menjadi Beda We Can Try Our Best Tapi At The End Masa Depan Mereka Itu Bergantung Kepada Yes Itu Maksudnya Ada Hubungan Dengan Cara Kita Mengidih Dan Doa Tapi We Can't Control Everything Jadi Daripada Istilahnya We Should Listen Untuk Jadi Contrari Dengan Apa Namanya Kalau Misalnya Kalau Misalnya Kita Ingin Mengatur Semuanya Datang Dari Kita Maksudnya Oke Kita Akan Begini Pasti Beres Pemikiran Seperti Dari Zaman Dulu Kalau Sekarang Itu Akan Beres Kalau Kita Mengikuti Mereka Dulu Jadi Mereka Betul Menjadi Their Own Person Dan Being Their Own Person Itu Ada Sesuatu Yang Kita Embrace Baru Nanti Kita Bisa Masuk Kepada Apanya Mau Gimana Mau Gimana Tapi Aku Sekarang Dan Memang Dikaruniai Oleh Anak Yang Itu Dua-duanya Sama Kayak Aku Demen Banget Ngomong Ya Dua-duanya Jadi Memang Harus Yaudah Didengerin Aja Dan Cara Mendengarnya Berbeda Yang Satu Ini Mendengarkan Begini Satu Begini Jadi It's About Giving It's Endless Giving Tapi Aku Maknanya Bukan Giving Yang Capek Tapi Giving Yang Rewarding At The End It Is Actually Being Being A Mom Is Like That Satu Terakhir Pertanyaannya Apa Yang Kamu Ingin Perbaiki Sebagai Seorang Anak Terhadap Ibumu Yang Sudah Sepuh Seorang Ibumu Yang Janda Yang Sudah Tidak Punya Suami Lagi Apa Yang Kamu Ingin Perbaiki Termasuk Dengan Saudara Saudaramu Ini Pas Ketika Aku Ketika Aku Isolasi Kemarin Kakak Aku Luar Biasa Jadi Mereka Itu Betul Setiap Pagi Ngecek Aku Fena Kamu Gimana Kadang Kadang Hubungan Ini Kakak Adik Dulu Ibu Terakhir Kadang Kadang Hubungan Adik Kakak Itu Ketika Kita Sudah Dewasa Seperti Sekarang Kita Hidup Dengan Dunia Kita Masing Masing Kita Punya Keluarga Kita Punya Anak Kita Sibuk Dengan Masing Masing Tapi Aku Tidak Sadar Betapa Disadarkan Lagi Betapa Ternyata Ikatan Batin Itu Sangat Kuat Sehingga Aku Sangat Terharu Dengan Kakak Aku Dari Mulai Aku Lima Bersaudara Itu Semuanya Aku Punya Kakak Yang Tuna Grahita Jadi Kalau Dia Tidak Masuk Di Whatsapp Grup Itu Betul Betul Apa Namanya Bukan Hanya Menanyakan Kabar Tapi Juga Betul Betul Ketika Tidak Ada Orang Yang Kayaknya Tapi Aku 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 Nggak Mau Naik Gokar Aku Takut Aku Aku Yang Nganterin Kamu Nanti 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 Ke Ini Apa Namanya Aku Aja Jadi Mereka Berlomba Untuk Aku Perlu Apa Tiba Tiba Aku Ngerasa Ya ampun Aku Umur Boleh Sekarang Sudah 40 Tapi Aku Masih Dimanjat Oleh Kakak Aku Seperti Aku Kecil Dulu Jadi Apa yang Aku Perbaiki Aku Ingin Apa Namanya Aku Tidak Ingin Apa Namanya Adanya Alasan Gitu Ya Bahwa Aku Sudah Punya Sudah Punya Kedepan Sendiri Dan Sebagainya Gitu I Just Want to Give More To Them Maksudnya Kayaknya Aku Pengen Apa Namanya Nggak Ada Kata Kata Istilahnya Udah Tua Tapi Tetap Soper Hati Yang Segala Macam Enggak Karena Empati Is Action Aku Juga Berusah Itu Empati Is Actually You Try To Feel Other People's Feeling Tanpa Judgment Tapi At End Empati Is Action To Itulah Yang Mereka Yang Mereka Lakukan Tanpa Mereka Tahu Apa Yang Dibutuh Langsung Dikasih Tanpa Tidak Aling Aling Nanya Empat Is Action And Action Is Really Close To My Heart That's Love Dibesarkan Hati Masih Ada Disini Itu Dia Bisa Merasakan Bahwa Aku Nggak Bikin Kalau Apa Buat Beliau Mau Apa Sih Kalau Sudah Walaupun Kemaren Waktu terakhir Ini Anekdot Sedikit Ketika Aku Kemarin Positif Lagi Nih Kan Abis Wap Kedua Positif Lagi Nih Mamaku Nggak Maksa Aku Minum Minyak Ayu Putih Coba Jadi Kan Aku Baca Baca Lagi Semuanya Kan Belum Ada Buktinya Belum Ada Bukti Empiris Memangkan Bahwa Itu Menyembuhkan Segala Macam Tapi Mampu Tiap Hari Telefon Telefon Kamu Menem Ini Ada Itunya Biasalah Kan Ibu Ibu Kan Basisnya Adalah Whatsapp Group Kamu Dikirim Di Bandung Ini Adalah Paling Murni Apa Namanya Icon Putih Dan Sebagainya Aku Diskut Sama Kakak Aku Takut Diari Nih Aku Takut Segala Macem Aku Nggak usah Lah Ngapain Kamu Daripada Membahayakan Tapi Akhirnya Aku Kan Gini Pokoknya Ini Dan Buku Belangnya Gini Kamu Nggak Percayai Sama Mama Aku Yaudah Aku Kembali Lagi Serahkan Itu Bukan Serahkan Aku Serahkan Lagi Kepada Kepada Tuhan Jadi Waktu itu Toh Akan Aku Lihat Juga Itu Satu Tetes Kemudian Ditaruh Di lidah Ya Allah Aku Niatnya Ini Untuk Bakti Kepada Orang Tua Bismillah Allah Pokoknya Ini Untuk Mama Mudah-mudahan Apapun Juga Apapun Juga Yang Disebabkan Oleh Ini I Hope It Hasilnya Adalah Beyond Dengan Apa Yang Bisa Dilakukan Ini Secara Manusiawi Secara Dunia Maksudnya Ini Mudah-mudahan Ini Istilahnya Taulah Niat Aku Ini Adalah Pokoknya Niatku Ini Adalah Untuk Bakti Kepada Orang Tua Bismillah Dabat Gua Minum Juga Minyak Kayu Putih Aku Lapor Marah Gue Minum Juga Akhirnya Daripada Mama Berantem-berantem Kan Malu Yang Kayak Kamu Kamu Nggak Percaya Sama Maya Ini Segal Mungkin Ya Mah Udah Ya Udah Bilang Sebelumnya Aku Akhirnya Sehat Senang Kan Gara-gara Kayu Putih Walaupun Aku Bilang Aku Tidak Belum Menyesatkan Juga Sebetulnya Bukan Minyak Kayu Putih Doanya Karena Mau Aku Pake Apa Juga Kan Doanya Yang Nembus Ke Atas Bukan Kayu Putih Yang Nembus Ke Penyakitnya Jadi Kayak Gitu Cuman Maksudnya Apa Namanya Sebagai Ahli Komunikasi Gitu Ya Juga Memang Lebih Banyak Belajar Bagaimana Caranya Untuk Berbicara Dengan Orang Tua Itu Sebetulnya Karena Baik Meluruskan Tapi Juga Ya Udah Lah Nggak Mungkin Bisa Pake Cinta Penutup Sebagai Penutup Perjumpaan Kita Setelah Satu Jam Bersama I Hope Allah Mengizinkan Bahwa Papa Almarhum Ada Di Depan Fena Fena Mau Menyampaikan Apa Untuk Papa Papa Lagi Dengar I Hope Amin Ya Allah Mengabulkan Ini Fena Mau Menyampaikan Apa Ke Papa Aduh Menas Lo Nangis Lagi Bukan Apa Ya Aku Tahu Bapakku Itu Cintanya Luar Biasa Kepada Ibu Aku Jadi Beliau Itu Kan Ibu Itu Kan Nggak Bisa Ngeliat Ibu Satu Matanya Buta Satu Lagi Udah Ditransplantasi Kornea Berapa Kali Empat Kali Kemudian Waktu Waktu Kita Operasi Di Singapura Aku Nanya Waktu Ada Masa Dimana Bapakku Harus 24 Jam Tidak Tidur Untuk Memberikan Obat Mata Kepada Ibu Itu Sebelum Operasi Berikutnya Aku Nanya Waktu Waktu Lagi Breakfast Kita Nanya Mama Mama Pak Bapak Sudah Tua Pak Kok Masih Puat Pak Maksudnya Aku Aje Yang Yang Jagain Gak Usah Tidur Terus Bapak Tiba 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 Dia Nangis Dia Belang Nangis Pertama Kali Bapak Lihat Mama Jadi Mama Ketua Memang Sudah Punya Kelainan Mata Dari Lahir Jadi Dia Walaupun Ngetemudannya Dia Nggak Buta Jadi Waktu Itu Bapak Sudah Tahu Ketika Ngelihat Mama Bapak Tahu Dan Bapak Janji Dalam Hati Itu Untuk Jagain Mama Bagaimanapun Juga Nanti Jadi Kalau Misalnya Ya Maksudnya Ini Pertanyaan Yang Ini Kalau Bapak Nggak Ada Bapak Kita Semua Jagain Mama Lima Orang Gitu Kan Semuanya Termasuk Akku Yang Tuna Gera Kita Walaupun Dia Nggak Bisa Menjalankan Fungsinya Seperti Yang Lain Dia Setiap Setiap Jam Sekali Ngeliatin Mama Di 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 Rumah Jadi Kita Pastikan Bahwa Mama Itu Bisa Terawat Dengan Baik Bukan Hanya Juga Secara Fisik Tapi Kita Pastikan Banget Bahwa Mama Juga Masih Bisa Merasakan Kebahagiaan Masih Bisa Merasakan Cinta Kita Dan Kita Memastikan Bahwa Apa Yang kita Perbuat Ini Juga Gara Gara Bapak Karena Kita Menjadi Ini Contoh Dari Bapak Contoh Bagaimana Caranya Mencintai Seseorang Yang Begitu Tulus Tanpa Ada Tanpa Ada Pemikiran Yang Lain Tanpa Tentunya Tanpa Mengharapkan Balasan Sama Kayak Pas Sampai Sekarang Juga Ibu Juga Pernah Bilang Sama Ayahku Bapak Kok Tahan Sama Mama Mama Kan Cerewet Gini Gini Dan Itu Ucapan Yang Sama Yang Sebetulnya Dicepkan Suamiku Walaupun Nggak Janjian Karena Karena Kamu Tuh Adalah Ladang Pahalaku Bukannya Kebalik Suami Itu Kan Adalah Ladang Pahala Kita Sebetulnya Tapi Kok Suami Yang Bilang Gitu 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 Luluh 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 Fena Hebat Jawaban-jawabannya Excellent Luar biasa Fena Terima kasih Banyak ya Sudah Berbagi Inspirasi Hari Ini Dan Saya Yakin Bahwa Di Balik Dry Air Mata Dan Kalimat Yang Sangat Impactful Untuk Kita Semua Insya Allah Ini Pun Jadi Ladang Ibadah Buat Fena Karena Jika Fena Bisa Melakukan Ini Artinya Banyak Orang Pun Yang Mampu Untuk Melakukan Hal Yang Sama Dan Sebuah Pelajaran Yang Fena Tadi Terima Jika 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 Dan Jawabannya Fena Itu Sangat Bagus Sempurna Nilainya 100 Buat Saya Menilai Fena Maka Ini Menjadi Sebuah Pelajaran Untuk Kita Semua Jangan Menunggu Ada Sebuah Musibah Sehingga Kita Tersadar Bagaimana Arti Tuhan Bagaimana Arti Kehidupan Dan Bagaimana Arti Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Teruslah Untuk Perasa Cukup Karena Apa Yang Kita Terima Ini Adalah Yang Terbaik Yang Memang Allah Berikan Untuk Kita Fena Sudah Menceritakan Semua Itu Bagaimana Perasaannya Pemikirannya Apa Tindakannya Dan Apa Yang Ingin Dilakukan Saya Yakin Bahwa Semua Yang Nonton Malam Ini Akan Tahu Bagaimana Memperbaiki Dan Mempelajari Lagi Cerita Dan Catatan Kehidupan Yang Sudah Dijalani Kemarin Terima Kasih Sayang Peluk 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 Dari Jauh Sabar Sabar Di PSBB Ini Kita Tidak Tetap Dekati Hati Terima Kasih Banas Juga A lot Of Things Yang Selama Kita Bergaul Berapa Yang Banas Ya Semua Yang Banas Pernah Ceritain Itu Juga Ada Impact Buat Aku Karena A lot Of Things Yang Banas Ceritain Ya Kata Aku I Remember Waktu Kita Pertama Kali Dulu Ketemu Banas Cerita Mengenai Cancer Dan Sebagainya Gitu There Are People In My Life Yang Walaupun Mereka Gak Ada Tapi Aku Selalu Ingat Ceritanya Dan Cerita Banas Gua Sharing Persen Gitu Ya Taman Suka Bilangkan Memakai Apa Tangan Besi Dengan Blue Dengan Blue Kan Ya So You Are One Of Inspiration In Life As Well And You Know I Love You Dan Aku Banyak Juga Belajar Dari Mbak Nas Your Sharing Is Really Powerful And Mudah-mudahan Saya Terus Keluarga Semuanya Anak-anak Dan Juga Bisa Terus Bermanfaat Untuk Amin Amin Aku pun Jauh Lebih Mencintai Vena Terima Kasih Sayang Untuk Sosok Yang Selalu Menjadi Catatan-catatan Yang Diikuti Juga Oleh Orang Banyak Terlalu Sehat Jaga Kesehatan Baik-baik Vena Mesti Umurnya Panjang Karena Ilmunya Masih Sangat Dibutuhkan Oleh Orang Banyak Sayang Sampai Jumpa Vena Salam Untuk Suami Peluk Untuk The Boys Thank you Mbak Nas Selamat Selamat Untuk Keluarga Juga Oke Mbak Nas Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai